Setiap elemen masyarakat harus memandang perlindungan dan pemenuhan hak anak, terutama hak anak korban kekerasan seksual, sebagai tugas bersama. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TPP KK Aceh di HRT Idawati saat menyampaikan materinya yang berjudul Intervensi Integritas Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Naganraya pada acara rapat koordinasi pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Aula Grand Nagan Hotel, Senin 27 Desember 2021. Sementara itu terkait program pemulihan korban, dia mengusulkan agar jika ada anak yang mengalami trauma berat untuk diungsikan ke tempat yang jauh dan lebih representatif untuk percepatan upaya pemulihannya. Dalam materinya, di HRT juga menyayangkan beberapa kasus kekerasan seksual yang tidak sampai ke meja peradilan, sehingga tidak memberikan efek jerah bagi para pelaku, para predator anak, dan juga orang-orang yang memiliki niat jahat lainnya. Oleh karena itu, di HRT berharap rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kajati Naganraya dan wakak polres Naganraya ini bisa merumuskan upaya hukum dan akibat hukum yang memberikan efek jerah bagi para pelaku. Bukan hanya terkait kekerasan anak, di HRT juga mengajak aparatur pemerintahan gampung untuk lebih peka dengan pendidikan anak-anak di gampung. Terima kasih telah menonton!